Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Prama dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia libra di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu Energi semesta apa saja ini yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia libra Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini boleh balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada The Empress Nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra Yang dimana pada hari ini teman-teman hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 Kartu pertama ini Adalah sebuah kartu yang bisa saya katakan memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat positif Karena kartu ini memiliki sebuah arti Tentang ibu bumi Tentang sebuah kesuburan Tentang sebuah kemakmuran Artinya apa teman-teman Ya di fase ini Kamu akan benar-benar bisa merasakan Adanya hal-hal yang Akan kembali lancar Adanya hal-hal yang akan Membuat kamu merasakan Adanya sebuah transisi baru teman-teman Sebuah kehidupan baru yang akan Jauh lebih baik Dan jauh lebih positif Kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada The World Nah Hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan saya Tentang adanya sebuah hal-hal positif yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Ibra Karena kartu kedua ini menggambarkan teman-teman Ataupun memiliki sebuah arti Tentang sebuah peningkatan Tentang sebuah kemajuan Tentang hal-hal yang Memang Bersifat sangat lancar teman-teman Bisa saya katakan bahwa Kartu kedua ini adalah sebuah kartu yang akan Membawa sebuah keberuntungan Banjir keberuntungan Sebuah pencapaian besar yang akan didapatkan Dan dirasakan oleh teman-teman Libra Baik terkait dengan kondisi Pekerjaan kamu Usaha dan bisnis Kesehatan Keuangan Hingga percintaan kamu Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada Five of Pentacles Nah Hadirnya kartu ketiga ini Yang memang tidak dapat dibungkiri Kamu memiliki Sebuah harapan Kamu memiliki Sebuah keinginan Impian Untuk benar-benar bisa keluar Untuk benar-benar bisa berhasil Untuk benar-benar bisa memperbaiki Kondisi kehidupan kamu Menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Karena saya melihat di bahasa ini Ya begitu banyak sekali Hal-hal yang menyakitkan teman-teman Hal-hal yang sangat menyedihkan Dan bahkan Terkadang membuat kamu Menjadi pesimis teman-teman Takut untuk menghadapi segala sesuatunya Segala permasalahan-permasalahan Yang memang tidak ada habisnya teman-teman Sehingga Disinilah kamu memiliki Sebuah harapan Kamu ingin bangkit Kamu ingin keluar Dan kamu ingin mengubah kehidupan kamu Untuk menjadi Lebih baik lagi dari sebelumnya Dan saya rasa Apa yang kamu inginkan ini teman-teman Ya semua ini harus kamu sertai Dengan sebuah tindakan teman-teman Jangan hanya Dari sebuah Niat Tetapi harus dengan sebuah tindakan Agar apa teman-teman Ya agar sinkron gitu loh Agar sinkron Tentang sebuah harapan Impian Yang kamu lakukan itu Benar-benar sinkron teman-teman Dan agar benar-benar segala sesuatunya Dapat kamu manifestasikan dengan baik Dan saya yakin kok Jika kamu memiliki sebuah Keyakinan yang penuh Yang kuat Sebuah semangat Motivasi Serta Mindset yang positif teman-teman Saya yakin Sebuah puzzle baru Kehidupan baru Ini akan segera dimulai Teman-teman Tentang Kondisi kehidupan kamu Yang akan Sangat meroket Pada kartu kedua ini Maka Ya Dengan hal-hal inilah Teman-teman Kamu akan benar-benar Bisa terlepas Terbebas Dari segala Belenggu-belenggu Dan dari segala Hal-hal yang tidak baik Yang selama ini Menghambat kamu Untuk bisa mencapai Kesuksesan kamu Di bulan Januari ini Khususnya Kemudian di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi Teman-teman Libra Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Ace of Wands Nah Hadirnya kartu Pertama ini Teman-teman Sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi Keuangan Terkait dengan Kondisi finansial ekonomi Teman-teman Libra Sebenarnya Kartu Pertama ini Memiliki sebuah Arti Tentang Adanya Sebuah pencapaian Tentang Adanya Hal-hal yang Akan sangat Lancar Terkait dengan Kondisi keuangan Kamu di pekan Ini teman-teman Namun Walaupun Ada sebuah Kelancaran-kelancaran Yang akan Terjadi Dan kamu rasakan Tetap Teman-teman Sebuah proses Kehidupan Yang tidak Baik Adanya sebuah Permasalahan Permasalahan Ini selalu saja Terjadi Teman-teman Artinya Walaupun nanti Kamu mendapatkan Adanya sebuah Resiki-resiki Yang lancar Tetap Sebuah Resiki Yang lancar Tersebut Pastinya Akan Gilang Untuk Membayar Hutang Mungkin teman-teman Ataupun untuk Menutupi Adanya Kebutuhan-kebutuhan Pokok kamu Artinya Sebuah Income Sebuah pendapatan Kamu masih belum Dapatlah Untuk menutupi Semua kebutuhan-kebutuhan Kamu di pekan ini Memang teman-teman Kemudian Pada kartu yang Kedua Disini ada Five of ones Ataupun Lima tongkat Nah Hadirnya Kartu Kedua ini Semakin Meyakinkan Saya Tentang Sebuah Kebutuhan Kamu Yang lebih besar Daripada Pemasukan Kamu Nantinya Teman-teman Belum lagi Adanya Sebuah Hal-hal Yang mungkin Tak terduga Yang semakin Membuat Kamu Akan Mengeluarkan Uang yang Lebih Teman-teman Nah Waspada Waspada Dan waspada Saya rasa Ini harus kamu Lakukan Karena Ada sebuah Potensi Teman-teman Mungkin Sesuatu hal Yang tak Terduga Ini Ini terkait Dengan Sebuah Penipuan Yang akan Dilakukan Oleh seseorang Terhadap Diri Kamu Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Di sini Ada Five Opsards Ataupun Lima Pedang Nah Sebagai Energi Penutup Terkait Dengan Kondisi Keuangan Terkait Dengan Kondisi Finansial Ekonomi Teman-teman Libra Kartu Ketiga Ini Semakin Meyakinkan Saya Teman-teman Tentang Adanya Sebuah Masalah Yang Memang Hingga Saat Ini Belum Dapat Kamu Hadapi Belum Dapat Kamu Selesaikan Dengan Baik Yaitu Tadi Salah Satunya Adalah Sebuah Pengeluaran Kamu Yang Lebih Besar Kemudian Terkait Dengan Adanya Seseorang Yang Akan Melakukan Sebuah Manipulatif Sebuah Penibuan Terang-terangan Terhadap Diri Kamu Sehingga Di bahasa Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodh Libra Kamu Harus Berhati-hati Teman-teman Dan Kamu Suas Padalah Untuk Dan Kemudian Di poin Terakhir Kita Akan Melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Libra Di hari Ini Dan Pada Kartu Yang Pertama Disini Ada Ace Of Pentacles Teman-teman Nah Jika Kartu Pertama Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Libra Yang Saat Ini Sudah Berumatangga Ataupun Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Untuk Teman-teman Libra Yang Saat Ini Sudah Berumatangga Terlebih Dahulu Ace Of Pentacles Kartu Ini Memiliki Sebuah Energi Dan Pergerakan Yang Bisa Saya Katakan Sangat Positif Teman-teman Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Sepertinya Kamu Akan Dapat Segera Melewati Masa-masa Sulit Masa-masa Yang Dimana Mungkin Di Pekan Ini Teman-teman Ataupun Sepanjang Bulan Januari Tahun 2024 Ini Begitu Banyak Sekali Masalah Yang Kamu Hadapi Begitu Besar Sekali Masalah Ujian Yang Terjadi Teman-teman Dan Semuanya Itu Teman-teman Akan Dapat Kamu Lewati Dengan Baik Yang Dimana Saya Melihat Di Pasal Ini Sepertinya Sebuah Pencapaian Besar Akan Segera Terjadi Dan Kamu Rasakan Teman-teman Yang Pertama Saya Melihat Terkait Dengan Kondisi Finansial Pastinya Kamu Berharap Kamu Benar-benar Bisa Keluar Dari Masa-masa Sulit Masa-masa Yang Dimana Ya Banyak Hal-hal Yang Tidak Lancar Teman-teman Dan Saya Yakin Dengan Hadirnya Kartu Pertama Ini Inilah Yang Akan Membuat Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Akan Semakin Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Teman-teman Terutama Terkait Dengan Kondisi Keuangan Finansial Dan Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Yang Akan Sangat Bahagia Saya Lihat Teman-teman Kemudian Untuk Teman-teman Libra Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Ace of Pentacles Kartu Ini Memiliki Sebuah Arti Tentang Sebuah Kabar Gembira Yang Akan Segera Terjadi Di Dalam Kondisi Kehidupan Berpacaran Teman-teman Libra Sebuah Kabar Gembira Disini Adalah Terkait Dengan Sebuah Hubungan Asmara Kamu Teman-teman Yang Akan Berlanjut Ke Arai Yang Benar-benar Sangat Serius Ataupun Mungkin Juga Pada Kartu Ini Menjelaskan Bahwa Mungkin Selama Ini Kamu Berpacaran Secara Diam-diam Mungkin Kamu Berpacaran Jarak Jauh Teman-teman Nah Ya Segala Sesuatunya Itu Akan Serah Terangan Teman-teman Mungkin Kamu Lebih Berani Untuk Menunjukkan Sebuah Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Ataupun Mungkin Juga Pasangan Kamu Akan Datang Untuk Menemui Kamu Teman-teman Akan Menunjukkan Sebuah Keseriusannya Terhadap Teman-teman Libra Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Di sini Ada Fake of Wands Jika Kartu Kedua Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Libra Yang Saat Ini Sedang Jomblo Single Mom Dan Single Dead Fake of Wands Kartu Ini Tentunya Adalah Sebuah Kartu Yang Akan Membawa Sebuah Perubahan Besar Di dalam Kondisi Kedupan Teman-teman Libra Baik Terkait Dengan Kondisi Kedupan Asmara Ataupun Terkait Dengan Kondisi Kedupan Sosial Karena Ini Menyangkut Tentang Adanya Sebuah Doa Terbaik Kamu Yang Akan Dikabulkan Oleh Tuhan Teman-teman Doa Terbaik Kamu Yang Akan Segera Termanifestasikan Di dalam Posisi Hidupan Teman-teman Libra Sehingga Pada Pasal ini Sebuah Transisi Baru Akan Segera Dimulai Teman-teman Mungkin Ya Di Pasal ini Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Kondisi Rezeki-rezeki Yang Sangat Lancar Terutama Untuk Teman-teman Libra Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Tentunya Harapan Terbesar Kamu Dibawakan Ini Teman-teman Adalah Mendapatkan Uang Uang Dan Uang Untuk Bisa Mencukupi Kebutuhan Keluarga Kamu Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Ataupun Kartu Yang Terakhir Disini Ada Six Of Ventacles Ataupun Enam Koin Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Libra Yang Saat Ini Sedang PDKT Ataupun Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Nah Kartu Ini Menggambarkan Ataupun Memiliki Sebuah Arti Tentang Sebuah Kemenangan Teman-teman Sebuah Kemenangan Disini Mungkin Sebuah Perjuangan Pengorbanan Yang Kamu Lakukan Untuk Mendapatkan Hati Perasaan Cinta Dari Kepetan Kamu Tersebut Akan Segera Tercapai Teman-teman Yang Dimana Dia Akan Membalas Perasaan Kamu Karena Ya Saya Melihat Dia Juga Memiliki Sebuah Perasaan Yang Sama Terhadap Teman-teman Libra Sehingga Disini Saya Melihat Benar-benar Sangat Terkoneksi Dengan Banyak Teman-teman Antara Diri Kamu Dengannya Sehingga Saya Yakin Sebuah Transisi Baru Akan Segera Dimulai Yang Dimana Ya Saya Melihat Dia Adalah Pasangan Yang Cukup Perfect Karena Selain Dia Dewasa Selain Dia Juga Berkecukupan Teman-teman Dan Mapan Dan Saya Rasa Inilah Yang Akan Membuat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Libra Akan Jauh Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Maka Saya Rasa Teman-teman Yang Memiliki Jodhya Libra Persiaplah Teman-teman Untuk Menjalani Sebuah Transisi Baru Kehidupan Asmara Baru Yang Akan Jauh Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Teman-teman Dan Saya Yakin Dia Adalah Seseorang Yang Selama Ini Kamu Tunggu Dan Kamu Nantikan Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Libra Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Teman-teman Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Dan Kita Langsung Ambil 2 Tanggal Lahir Sekaligus Baik Yang Pertama Ada Tanggal 4 Dan Tanggal 24 Next Disini Ada Tanggal 29 Dan Tanggal 15 Kemudian Disini Ada Tanggal 31 Dan Tanggal 1 Kemudian Disini Ada Tanggal 17 Dan Tanggal 30 Kemudian Disini Ada Tanggal 12 Dan Tanggal 18 Dan Yang Terakhir Teman-teman Disini Ada Tanggal 5 Dan Tanggal 22 Maka Saya Rasa Inilah Readingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhya Kribra Di hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh